Belum pulang ke India, Asif Ali cari panggung gadeng pengacara keluarga Brigadierci Belum pulang ke India, Asif Ali cari panggung gadeng pengacara keluarga Brigadierci Asif Ali pria asal India, cintanya ditolak gadis wajau hingga kini masih tetap bertahan di Indonesia Bahkan perseteruan antara pria India, Asif Ali dan gadis asal wajau, Sharifa nampaknya makin memanas Kini pengacara keluarga Brigadierci mendampingi Asif Ali untuk melawan kubu Sharifa Bahkan disebut-sebut, jika Asif Ali akan melaporkan balik Sharifa dengan dugaan penipuan Seperti diketahui, hubungan cinta antara pria India dan gadis wajau ini menduai sorotan Asif Ali awalnya datang dengan niat baik, yaitu ingin membinang Sharifa dan bersayangnya ditolak Bahkan disuruh kembali ke negaranya Pasca cintanya ditolak, Asif Ali menduai simpati dan sering diundang pada sejumlah program acara televisi Asif Ali masuk TV bersama Eka Selahi untuk mengklarifikasi segala informasi yang beredar di media sosial Namun, Sharifa pun mengadukan Asif Ali ke komunas perempuan Sharifa Indonesia melaporkan Asif Ali terungkap dalam salah satu video unggahan di Youtube pada Senin 6 Maret 2023 Sharifa sendiri turut menipali, dia mengaku stres kisah labarannya viral di jakad bayar Apalagi Sharifa sampai saat ini mendapat ancaman yang cukup mengerikan dari para netizen Bobak baru kali ini Asif Ali mengganding pengecara keluarga Brigadir J, yakni Martin Lukas Awalnya, Asif Ali tak mempermasalahkan materi yang telah diberikan kepada sakak kasih Sharifa Namun, nampaknya kesabaran Asif Ali memuncak Baikkan dirinya pun tidak ingin mempermajong masalah ini Ataupun melaporkan Sharifa dengan pasal perhibuan Menurut kuasa hukumnya Martin Lukas Dilaporkan atau tidak, kasus persoalan Sharifa dengan Ali hanya pria India yang menentukan Diketahui Ali memiliki bukti pada Sharifa sering meminta uang kepada dia Uang tersebut diberikan Ali kepada Sharifa sebagai intikan baik dan keseriusan kepada gadis wajah itu Nominal yang dikeluarkan oleh Ali untuk Sharifa sekitar 20-30 juta Baikkan, menurut Martin Lukas Untuk kasus ini, ia menegaskan pihaknya akan mendahulukan mediasi Menurut Martin, masalah Asif Ali dan Sharifa ini hanyalah soal cara Cara penolakannya yang tidak dilaksanakan secara baik Martin berharap Sharifa dan Asif Ali bisa dipertemukan langsung Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!